Terima kasih Saya dari hamba Allah, dari Aceh Baik Bu, bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Buya, saya mau bertanya Apakah boleh kita menjualkan barang dua kali lipat keuntungan dari modal Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda belanja sesuatu Kemudian Anda jual dengan harga dua kali lipat Itu bukan sesuatu yang terlarang Kalau memang dalam jual beli Anda Jalan penjualan Anda masih dalam wilayah harga normal Anda satu kampung Beli cabai Alhamdulillah kok pas murah banget Hanya Rp50.000 Rp50.000 Anda belanja ke kampung tersebut Memang agak jauh Kebetulan Anda punya mobil Anda belanja membeli per kilo Sampai kota Cerebon harganya Rp120.000 Ya Anda sah menjual Rp150.000 Ini rezeki bagi Anda Atau Anda belanja sesuatu Dengan harga Rp100.000 per kilo Tak taunya Besok ada kenaikan harga Naiknya sampai empat kali lipat Ya sah sah saja Bahkan kalau seandainya harga itu melampaui dia harga biasa Asalkan Anda tidak menipu sah Di pasar harga cabai Rp120.000 Tiba-tiba Anda mendual Ini harga cabai saya Sengaja saya jual Rp400.000 kalau mau Orang tahu tidak kebohongan Tidak dibohongi Tapi kalau Anda bohong Pak di Bekasi sudah naik Sekarang rugi tidak beli Itu berbohong Akhirnya orang buru-buru beli Karena ikut Karena tertipu sama kebohongan Anda Jadi menjual Dengan harga lebih itu tidak ada masalah Asalkan tidak menipu Tidak berbohong Maksudnya apa? Ya sudah Harga begini Kalau di pasar berapa sih? Waduh Ini harga sandal di pasar cuma Rp7.000 Teman saya jualnya Rp50.000 Biar cepat untung Ya kelihatannya orang tidak mau beli Tapi kalau seandainya mau beli Ya dia mau sedekah sepertinya Kan ada orang kaya lewat Orang fakir Jualnya kemahal Karena mungkin dia tidak mengerti cara jual beli Itu bagaimana Jadi Anda boleh menjual dengan dua kali lipat Selagi itu masih dalam wilayah harga pasar Karena mungkin belanja Anda mudah Satu Yang kedua Anda pun boleh menjual lebih daripada harga Dua kali lipat Bahkan lebih Asalkan waktu Anda menyodorkan harga tersebut Bukan dalam irama membohongi Membohongi bukan terang-terang Membohong loh ya Di pasar misalnya Anda jualan di pasar Gayanya pasar yang Tidak benar itu apa? Memang selalu harga dinaikkan berapa kali lipat Kenapa? Barangkali ada orang baru ketipu Dan memang betul dapat orang baru ketipu Jadi kalau harganya Rp200.000 Berapa bu harganya? Oh Rp1.000.000 Rp900.000 Bahkan karena dia pakai Rp935.000 Oh ada Rp35.000 Ya biar untung dikit-dikit Pak Yang dikit-dikit ada tambahannya lagi Padahal untungnya berapa Gara-gara ada Rp35.000 Orang terpengaruh Oh barangkali untungnya Rp35.000 Langsung dibeli Oh Anda bohong begitu Dua biasaan Ada sebuah pasar begitu Kan pengerti kita Pernah kita sebuah satu pasar Dia cerita bu ya Ini nawarnya separuh ke bawah Kenapa? Ini biasa gayanya yang dimiliki Sebetulnya bukan untuk Sebetulnya dia itu ingin Berbohong kepada orang baru Yang datang nanti Orang datang belanja Gak ngerti langsung Wah ini dapat lumayan Orang baru nih Orang baru Ini seperti itu Ya itu termasuk berbohong halus Sama Ini adalah Kalau tadi Sesuai pertanyaan Sebelumnya dengan kisah Kaumnya Nabi Shoeb itu ya Membohongi dalam transaksi Seperti itu Jadi kalau Anda jual Dengan harga lebih Tapi bukan dalam irama menipu Ya memang Anda ngerti Misalnya sandal Rp7.000 Anda jual Rp100.000 Kalau ada orang mau ya Tapi jangan berbohong Gak usah ditambahin Ini sandal istimewa Yang palsu Ini buatan ini Ini sandal saya beli di pasar Saya jual di sini Saya jual Rp100.000 Tulis Rp100.000 Kalau ada yang mau beli Alhamdulillah Kalau tidak Saya tidak meromosikan apapun Pokoknya Rp50.000 Rp100.000 Kalau seperti itu Tidak asalkan Tidak dikesankan Atau tidak ada Terbetik di hati Untuk membohongi pembeli Dan pembeli Diperkirakan tahu Tapi kalau kita tahu Pembelinya tidak mengerti apa-apa Berarti kita membohongi Anak kecil Dinaikkan Dan dengan dia nawar Ada orang gila Setengah gila Baru jual beli orang gila Mantap kita Tidak diperkenankan Anggap dibohongi Bohong Pokoknya niat bohong Ya tidak boleh Seperti babnya Tafsir Kisah Kau menambah Seperti itu Jadi boleh Asalkan tidak ada niat Untuk membohongi Dan juga Pertama adalah Karena harga pasar Kalau lebih dari harga pasar Asalkan tidak dikesankan Atau tidak Tidak dalam irama Untuk berbohong Terang-terangan ini loh Harganya Bahkan kalau perlu Harga jual saya begini Saya jual begini Kenapa dijual mahal Saya perlu banyak kebutuhan Kalau ada orang mau Berarti mau sedekah kepada Anda Allah alam hasil